Motif AG 30 tahun warga Chiomas, Kabupaten Serang, Banten, membunuh anak kandungnya yang masih balita saat tidur terungkap. AG membunuh NU 3 tahun karena sedang menjalani ilmu kebatinan yang diakini dapat mengubah hidupnya menjadi kaya raya. Motif yang dilakukan oleh pelaku hasil pemeriksaan sementara ini, pelaku mendalami ilmu kebatinan dengan cara mendatangi tempat pesiarahan dan mendapatkan amalan untuk mengubah ekonomi menjadi lebih baik, kata Kapolresta Serangkota, Kombesovwan Hermanto kepada wartawan Rabu, 19 Juni 2024. Menurut keterangan pelaku, AG sering melakukan aktivitas siarah ke situs-situs yang ada di Banten. Namun, Sofwan menegaskan perbuatan pelaku saat membunuh anaknya dalam kondisi sadar. Fakta dalam penyidikan itu pelaku secara sadar ngambil golok yang ditempatkan ditumpukan baju anaknya dan mendekati korban untuk kemudian membunuh anaknya, ujar Sofwan. AG kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah ditambah sepertiga dari ancaman hukuman karena dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Tersangka